Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan semuanya Walaupun anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril, eh, maki Semoga kita selalu dalam keadaan baik Dan kebaikan selalu menyertikan semua amin Oke, kawan-kawan, alhamdulillah Kami lagi makin bersempatan untuk berbagi soal Disertai pembahasan lengkap Untuk kita mempaskak diri menghadapi SKD CPNS Tahun 2003, dimana pada pasangan hari ini Maki, alhamdulillah, sudah berhasil masuk di part ke-6 Untuk SKD CPNS 2023 Dan pada kesempatan ini, Maki akan membahas Soal SKD Tiu Untuk materi kecepatan dengan cara terbaru Sebagai mana kita ketahui bahwa CPNS 2023 ini akan kembali digelar Lebih tepatnya pada bulan November 2023 ini, kawan-kawan Karena seringkali mengkatakan bahwa CPNS 2023 ini akan kembali digelar Di prediksi waktu itu bulan September Namun ternyata benar adanya Untuk September ini baru pengumuman dan pendaptaran Namun untuk pelaksanaannya Itu akan dilangsungkan ternyata pada bulan November 2023 Ini hal kabar baik tentunya, kawan-kawan, untuk kita semua Karena berarti ada waktu yang sangat panjang Untuk kita mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS ini Biar nanti hasilnya Tentunya, kawan-kawan, kalau kita menggunakan waktu yang ada ini Untuk pelajak-pelajak, melajak doa Tentunya ini akan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan Jadi ya Sebagai mana Maki, jajikan pada kesempatan ini Maki akan membahas soal kecepatan dengan cara terbaru Yaitu Sebagai mana ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya Banyak sekali soal SKD Tiu Tentunya berpunculan tentang kecepatan dengan rubus Jokowi Katanya, kawan-kawan, disini ada Jokowi Jkw, ya Jokowi Lantas, seperti apa cara terbarunya Untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan cepatan Waktu pas-pasan ini Disini sudah ada mobilnya Mobil ini jalannya, kawan-kawan Jadi seseorang mengandai sepeda mobil Untuk sampai ke sekolah Misalkan atau ke kantor Dengan rubus Jokowi Disini sudah sedikan semua masalah Namun apapun sudah ada Jokowi Tibutu, susu Selalu ada masalah yang disemani Sebaik Solution Berapa? Iya betul Soalnya kayak gede kebrang ya Maaf ya Seorang yang gemar olahraga Sesuai ini pakta nih Makin suka olahraga, kawan-kawan Setiap hari ia berlari sejauh 10 km Menuju taman kota Demi kesehatan dan kebugaran tubuhnya Setiap hari lagi ya Kurang kerjaannya Kayaknya maaf ya Kalau olahraga setiap hari Gitu jatuh lari 10 km Tapi demi kesehatan dan kebugaran tentu Stamina yang kuat tentunya Baksudnya fisiknya yang kuat gitu Tentunya ia harus Memang harus rajin berlari Makin berlari dengan kecepatan rata-rata 25 meter per menit Diukur melalui running watch Dan sampai di tujuan dalam waktu 60 menit Berarti 1 jam ya Makin itu sehari Berarti 1 jam nih Jika kecepatan rata-rata dinaikkan Menjadi 30 meter per menit Berapa lama waktu yang diperlukan Makin untuk sampai di taman kota Kota ini sorry Bukan kotan ya Sorry salah yang ngetik Siapa yang ngetik Makin berarti salah Makin gitu 30 menit 40 menit 50 menit 60 menit 70 menit Nah pertama ya kita hadapi dulu Jansiman ya Gitu Udah gitu tadi ya Oke kawan-kawan ternyata soal ini Merupakan soal perbandingan Kawan-kawan ya Jadi tidak harus menggunakan Rumus kecepatan Jokowi Sebetulnya Tapi kalau mau pakai guna Kecepatan boleh disinilah Buat tabel ya Kalau kawan-kawan nanti Belum ini Belum paham betul Misalkan boleh Kita buat dulu Untuk memudahkan kawan-kawan Memahami Apa yang Makin sampaikan gitu ya Di setiap hari ya Berlari sejauh 10 kilometer Berarti jarak ini ya Berarti ada J Jarak Kemudian Mang Ake berlari dengan kecepatan Berarti ada K Bener Berarti Jokowi itu Maksudnya disini Gitu kawan-kawan ya JK Jarak Kecepatan Dan Waktu Waktu Ada waktu Oh ini Bener ya Jokowi Jadi maksudnya Jokowi itu gini Oke lihat ya Ia berlari Sejauh 10 kilometer 10 kilometer itu Berarti kita rubah Karena ini dalam Meter per menit Berarti kita rubah Dari kilometer ke Meter ya Kilometer Hektometer Dekameter Dam ya Meter Berarti turun berapa Tunggu tangga 1 2 3 Berarti Kalikan 3 3 0 nya 3 Maksudnya gitu 1 2 3 Jadi kalau 10 kilometer Ke meter Itu dikali 0 nya 3 10 ribu Berarti ya 10 ribu Kawan-kawan 10 ribu Meter Berarti sekarang Kecepatannya 25 meter 25 meter Per menit Ini juga sudah Dalam menit Berarti sudah 60 menit Oke Jika kecepatan Rata-rata dinaikkan Menjadi 30 meter Ya kecepatannya Asalnya 25 meter Jadi naik 30 meter Per menit Berapa lama Waktu yang diperlukan Mang Aki Untuk sampai di kota Berarti ini Waktunya Yang ditanyakan Ini tetap sama kan Jaraknya Kalau jarak Joknya Berarti berapa nih Tetap 10 ribu meter Kawan-kawan Kenapa? Karena dia berlarinya Ketaman kota Tetap ya Jadi ini tidak Kalau sudah sama Kayak gini Berarti ini sudah Tidak harus Dikita pikirkan Kawan-kawan Ini bisa diabaikan Ini Bisa diabaikan Bisa kita coret Tinggal kita fokus Kesini Nah perhatikan nih Kecepatannya 25 meter Per menit Berarti waktunya 60 Kalau perhatikan nih Kalau dari 25 Ke 30 Naik atau turun? Ternyata naik ya Oke Nah Sekarang kita perhatikan Kalau 25 Menit Itu 60 Eh sorry 25 meter Itu 60 menit ya Kalau 30 meter Per menit Ini menit Ini meter Per menit ya Menit 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 Kalau 25 meter Per menit Itu kan waktunya 60 menit Kalau 30 meter Kira-kira waktunya Semakin lama Atau semakin Sedikit Iya betul Semakin sedikit kan 25 meter Per menit Itu 60 menit Kalau 30 meter Berarti tentunya Lebih cepat Kalau lebih cepat Berarti disini turun ya Berarti disini turun Nah Kalau seperti ini Nanti kolom yang ini Ke bawah Ini kan kolom ya Ke bawah ya Kalau yang kesini turun Disini naik Disini turun Berarti itu kebalikan Nanti gunakan perbandingan Berbalik nilai Kawan-kawan Jadi nanti Begini jawabannya 25 per 30 Sama dengan Harusnya 60 per ek kan Kalau senilai Nah disini Karena berbalik nilainya Ada ini nilainya naik Sementara ini nilainya turun Berarti dibalik Ek per 60 Wah Yaudah Berarti 25 Kali 60 Per 30 Sama dengan Ek Coret Coret Cot Cot 6 bagi 3 Iya betul 2 Jadi 25 kali 2 50 Dalam apa Oh 50 menit Oh Berarti kalau begitu Jawabannya nanti Yang di option itu Pilih 50 menit Berarti ini Wrong Wrong Jadi jawabannya Berarti C Begitu kan Atsin Hidup 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 Bukan Bukan Ternyata 50 menit Benar gak Kalau 25 meter Per menit Berarti 60 menit Tapi kalau lebih cepat 30 meter per menit Maka jarak waktunya Akan lebih cepat juga Kawan-kawan 50 menit Oke lanjut Soal nomor 2 Disini sudah sedikit Semua masalah Namun apa Pusatnya Jujuk Tidak 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 Selalu Masalah Semua Semua Sebaik Pusat Luzin Berapa Iya betul Biar Sebenarnya Gitu Soalnya Kayak Gitu Coba Ya Pak Pak Aky Adalah seorang guru Bahasa Inggris Di SMA Suka damai Karena maaf Kita suka damai Gitu Tidak Suka Peperangan Konflik Kita Sebagai HSN Harus Menghindari Konflik Karena Tugas Kita Ada Fungsi Kita Adalah Pemersatu Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Setiap hari Pak Aky Menaiki Sepedah Dengan Kecepatan Rata-rata 60 km Per jam Guru Yang Baik Berarti Pak Ya Kalau Bersepeda Enggak Mau sombong Padahal Mimpi Jarak rumah Pak Aky Ke sekolah Adalah 120 km Dengan Kecepatan Tersebut Bisa Sampai Ke sekolah Dalam Waktu 2 jam Jika Satu hari Sampai Di sekolah Dalam Waktu 3 jam Berapa Kecepatan Pak Aky Berarti Lagi-lagi Ada Jokowi Buat Jkw Jkw Jokowi Itu Pak Jokowi Amsari Oke Lanjut Jaraknya 120 km Oke Ini dalam Kilometer Ternyata Sudah Dalam Kilometer Udah Aja Berarti Kecepatannya Kecepatan Rata-rata 60 km Per jam Waktunya Ini Ditemu Dalam 2 jam Ini Jaraknya Juga Tetap 120 km Ini Nah Jika Suatu hari Sampai Di sekolah Dalam Waktu 3 jam Oh Ternyata Berapa Kecepatan Pak Aki Ini X Oke Lihat Sini Kesini Kan Naik Oke Kalau Ini Bisa Kita Baikkan Sudah Sama Tinggal Ini Kalau 60 km Per jam Itu 2 jam Kalau 3 jam Berarti Kira-kira Kecepatannya Lambat Atau Cepat Lambat Berarti Kesini Turun Kalau Turun Berarti Dipastikan Perbandingan Berbalik Nilai Berarti Dibalik Aja 160 Per X Berarti X Per 60 Sama Dengan 2 Per 3 Berarti X Sama Dengan Ini Kali Silang Kesini Loncat 2 Per 3 Kali 60 Coret Coret Cucrot 60 Berarti 40 Kilometer Per Jam Ketemu Di jawabannya Kawan Kawan Ya Udah Ketemu 40 Kilometer Per Jam Ternyata Kecepatannya Kawan Kawan Jadi Pilih Yang C Begitu Kenan Aksin Di sini Sudah Masalah Namun Apapun Saya Biduk Tidak Butuh Susru Selalu Masalah Biduk Biduk Solusion Biar apa Iya Betul Biar Seperasi Maki Adalah Seorang Kepala Sekolah Sekolah Di SMA Suka Damai Karena Maki Tetap Suka Damai Kita Hindari Menebar Kebencian Hoax Yaitu Dosa Kau Bisa Menghambat Rezeki Kita Terpasuk Keludusan Kawan 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 Jadi Ponya Dari Sekarang Bahan Bicp NSI Agar Sukses Kawan Harus Tinggalkan Dosa Membawa Bencana Dosa Petaka Agar Agar Tiba Tiba Di Sekolah Tepat Pukul Tujuh Maaf Seorang Pesekolah Di SMA Agar Tiba Di Sekolah Tepat Pukul Tujuh Tapi Padahal Sebetulnya Walaupun Bukan Kepas Pagi Setiap Hari Mengendari Sepeda Motor Jarak Dari Rumah Ke Sekolah Adalah 30 Kilometer Dan Dapat Jarak Tersebut Dari Jarak Tersebut Dapat Ditempu Dengan Sepeda Jika Suatu Hari Terlambat 10 Menit Maka Kecepatan Yang Harus Digunakan Agar Tiba Tepat Aku Adalah Lagi Berarti Kita Pake Jadi Gini Ada Jarak Dari Rumah Ke Sekolah 30 Kilometer Per Jam Jarak Jarak Darah Waktu Dengan Sepeda Motor Dengan Waktu Satu Jam Berarti Waktu Disini Oke Ternyata Kalau 30 Kilometer Itu Waktunya Satu Jam Satu Jam Berarti Karena Ada Menit Berarti Kita Rubah Ke Dalam Menit Berarti 30 Kilometer Dalam Waktu 60 Menit 60 Menit 60 Gitulah JW J Jarak Waktu Yang Ini Jika Suatu Hari Terlambat Masalah Terlambat Maka 10 Menit Terlambat Berarti Asalnya Satu Jam Jarak Tetap Sama 30 Kilometer Berarti Ini Waktunya Kalau Terlambat Berarti Ada Waktu Sisa 50 Menit Lagi Gitu Kan Maka Kecepatan Harus Digunakan Agar Tiba Tepat Waktu Adalah Oh Kecepatan Ada Ternyata JKW Jarak Tetap Oh Ternyata JKW Juga Sama Ada Sari Tetap Mada JKW Ya Disini Jarak Sudah Sama Kita Baik Tinggal Ada Kecepatannya Ini 30 Kilometer Perjam Ini Berapa Gitu Ya Ulangi Ulangi Jadi Buat Kita JKW Ternyata JKW Pak Jokowi Lagi Oke Oke Hmm Itu Ya Oke Jarak Kecepatan Waktu Oke Jaraknya 30 Kilometer Tetap Ini Juga 30 Kilometer Berarti Kita Bisa Abaikan Kecepatannya Ini 30 Kilometer Perjam Ini 30 Kilometer Per Berapa Gitu Ya Jamnya Ini Satu Jam Satu Satu Berarti Eh Satu Jam Berarti 60 Menit Jadi Gini Kalau Ini 50 Berapa Gitu Ya 50 Menit Ya Udah Kita Buat Kali Silang Berarti Ini Turun Lagi Lagi Ini Perbandingan Berbalik Nilai Ya 30 Per X Ini Harusnya X 30 Per X Berarti Dibalik Jadi X Per 30 Sama Dengan 60 Per 50 Kali Silang Kesini Eh Sorry Atau Enggak Lucat Ya X Turun Jadi 60 Per 50 Dikali 30 Oke Coret Coret Cucrot Nonya Nih Tinggal 6 Kali 3 18 180 Dibagi 5 Yaudah 180 Bagi 5 Berapa Iya Betul Dapat 3 35 15 Berat 30 Bagi 5 Dapat 6 Udah Ketemu 36 Kilometer Per Jam Gitu Kan Ya Gitu Ternyata Kawan Kawan Ya Mudah Bukan Bukan Oke Next